Di harinya aku lagi telapan bola, aku lagi nungguin dia, ya Allah yang... Mas kaki aku anak pikir, paletain. Paletain. Oh aku sama Fitri sama seragamnya ya. Panyain banget. Setelah Piki Prositio mengungkapkan kalau dirinya menikah terpaksa dengan Kalina Oktarani karena sudah disiapkan penghulu dan juga satu Indonesia tahu mereka pacaran, kali ini Kalina Oktarani mengaku ikhlas bila halus dicelekan Piki Prositio. Kalina Oktarani yang menangis dengan penuh kesedihan dari awal berharap kalau ini adalah pernikahan terakhirnya, dirinya tak pernah mendengarkan apapun burukan Piki dari orang lain. Namun ternyata kini terbukti, Piki memang merasa tak bahagia menikah dengan Kalina, hanya kasihan. Bahkan yang membuat Kalina Oktarani tambah sakit hati lagi, Kalina Oktarani mengetahui kalau dirinya akan diceraikan Piki Prositio dari anak dirinya sendiri, dari anak Piki Prositio dari pernikahan-pernikahan sebelumnya. Kalina Oktarani yang sempat pulang ke rumah sang ibu, namun tak bisa lagi pulang ke rumah Piki Prositio. Bahkan, Piki Prositio meninggalkan Kalina Oktarani di Robi Hotel agar Kalina tak pulang ke rumahnya. Kalina Oktarani yang akhirnya mengakui kalau dirinya minggat dari rumah Piki Prositio saat tahu akan diceraikan, Kalina ingin menenangkan diri tak ingin diceraikan dengan alasan ingin merawat sang ibu dan kebetulan memang ibu Kalina memang tengah sakit, Kalina ingin menjaganya. Setelah semuanya, Kalina nampak tak bisa pulang lagi bahkan kini. Dengan terang-terangan Piki Prositio mengungkapkan dirinya tak bahagia, ingin bercerai dengan Kalina Oktarani, tak pernah punya niat menikah dengan Kalina. Menikahi Kalina Oktarani karena terpaksa sudah disiapkan penghulu. Kalina Oktarani yang berharap ini pernikahan keempatnya adalah pernikahan terakhirnya, namun ternyata tidak. Nampaknya, pernikahan keempat Kalina Oktarani dengan Piki Prositio Haris Kandas, karena Piki Prositio mengaku akan segera bercerai dengan Kalina. Terima kasih. Terima kasih.